Intro Shalom Undivided Friends Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti Undivided Festival Dari sesi yang pertama sampai sesi yang terakhir dimanapun teman-teman berada Dan di sesi yang terakhir ini kita kembali akan memuji menyembah Tuhan Menaikan ucapan syukur kita, gratitude kita kepada Tuhan Dan hari ini di sesi yang terakhir Undivided Worship akan ditemani oleh Kak Regina Ivanova Mari siapkan hatimu, mari bawa hidupmu, mari angkat pujian, penyembahan dan ucapan syukurmu kepada Tuhan Mari puji dan sembah namanya C'mon brothers and sisters Kita nyari kita sembah dia sama-sama Here we go Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa Kasih yang menemukanku, selamatkan dan kulihkanku Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu menari, memuliakanmu Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kami dan kini hanya untukmu Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku Ku naikkan syukurku, ku tepatkan berhenti Mempuji, meninggikan namamu selalu menarik Memulihanku, ditehaskan, dibangkinkan hidup yang tahu Dan ini hanya untukmu Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku Ku takkan berhenti, memuji, meninggikan namamu selalu menarik Memulihanku, dibebaskan, dibangkinkan hidup yang tahu Dan ini hanya untukmu Ku takkan berhenti Memulihanku, meninggikan namamu selalu menarik Memulihanku, dibebaskan, dibangkinkan hidup yang tahu Dan ini hanya untukmu hidup yang kau beri Kami siap meninggikan namamu lebih dari segalanya Bapak Ini ucapan syukur kami Kau yang terindah di dalam hidup ini Tidak adalah Tuhan yang seperti engkau Besar perkasa penuh kemuliaan Hal yang termani di dalam hidup ini Ku cinta kau lebih dari segalanya Besar kasih setiapmu kepadaku Ku sembah kau ya alaku Ku tinggikan namamu selalu Semua lidah kan mengaku Menyempah Yesus Tuhan Raja ku Kau Tuhan dan Raja ku Semua malamnya Kau yang terindah di dalam hidup ini Dan adalah Tuhan yang seperti engkau Besar perkasa penuh kemuliaan Kau yang termani di dalam hidup ini Ku cinta kau lebih dari segalanya Ku cinta kau lebih dari segalanya Besar kasih setiapmu kepadaku Semua yang terindah di dalam hidup ini Semua yang terindah di dalam hidup ini Ku tinggikan namamu selalu Semua lidah kan mengaku Engkau lah Yesus Tuhan Raja ku Engkau lah Yesus Tuhan Raja ku Sepatau yang alamku Ku tinggikan namamu selalu Tidak ada lutut Ada lutut, tak bertelur Menyembah Yesus Tuhan Raja ku Penyembahmu Yesusku Kami bayangkan Bukan kesempatan Haleluya Penyembahmu Dengan ucapan syukur Kemuliaan 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 Semangat Ya Harapmu Kemuliaan 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 Menyembah Yesus Tuhan rajaku Menyembah Yesus Tuhan rajaku Oh Tuhan rajaku Yesus Tuhan rajaku 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 Dekat padamu itu rinduku Setiap kataku kau pun menunggu Tak kusangka ku temukan Satu kasih yang abadi Kini ku datang Dan ku bawa hidupku Memandang wajahmu Mengikuti kebaikanmu Mengejar hadirmu Di dalam hidupku Membawa sembahku Menyatakan kebesaranmu Mengejar hadirmu Di dalam hidupku Mengejar hadirmu Mengejar hadirmu Tuhan Mengejar mu Mengejar hadirmu Tuhan Dekat padamu Itu rinduku Setiap kataku kau pun menunggu Tak kusangka ku temukan Satu kasih yang abadi Kini ku datang Dan ku bawa hidupku Dan ku bawa hidupku Di dalam hidupku Di dalam hidupku Mengejar hadirmu Mengejar hadirmu Tuhan Dan ku bawa hidupku Dan ku bawa hidupku Tuhan ku bawa hidupku Tuhan ku bawa hidupku I will follow You, that's my promise I will follow You till the end I will follow You for no other has loved me more I will follow You with my whole heart I will follow You with my strength I will follow You till my whole life brings reverence and glory I will follow You, that's my promise I will follow You till the end I will follow You for no other has loved me more I will follow You with my whole heart I will follow You with my strength I will follow You till my whole life Bring reverence and glory to Your name And glory to Your name Glory to Your name Oh Benar Tuhan Kami mau mengikuti Engkau Bukan supaya kami dikasihi Kami mau mengikuti Engkau Karena kami sudah lebih dulu dikasihi Dan benar tidak ada yang bisa mengasihi kami Seperti Engkau mengasihi kami Kami sungguh sangat tahu bahwa cintamu Itu tak pernah berakhir buat setiap kami Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan Kasih-Mu tidak pernah bersyarat untuk setiap kami Untuk itu hari ini Kami akan tetap mau menaikkan rasa terima kasih kami Rasa syukur kami, gratitude kami Hanya kepada Sekolah sebentar kami mau mendengarkan sedikit Kebenaran firman Tuhan Mari sampaikan isi hatimu buat setiap kami Kami mau sama-sama belajar Berfirmanlah sebab kami siap untuk mendengar Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Shalom, kembali saya mau menyapa untuk Undivided Friends Yang baru saja bergabung di Undivided Festival Sesi yang terakhir hari ini Dan sebentar Kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan Undivided Festival Di ulang tahun Undivided yang pertama ini Mengambil tema gratitude Atau ucapan syukur Rasa terima kasih Dengan subtema Faith, hope, and love Iman, pengharapan, dan kasih Jadi apa hubungannya Antara terima kasih dengan iman, pengharapan, dan kasih Nah saya akan sampaikan dengan cepat Karena waktunya terbatas Kita akan belajar sama-sama dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19 Kita tidak akan baca secara full Tapi saya merekomendasi untuk teman-teman Di rumah nanti baca seluruh perikopnya Supaya teman-teman tahu Cerita atau kisah Backgroundnya Di balik perikop ini Ini adalah perikop ketika Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta Kita akan belajar disini Yang pertama ada hope Ada harapan, pengharapan Di bagian ini Di bagian mana sih yang membicarakan tentang pengharapan Dalam perjalanannya ke Yerusalem Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea Ketika ia memasuki suatu desa Datanglah 10 orang kusta menemui dia Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak Yesus Guru Kasihanilah kami Inilah hope Inilah harapan Ketika kita sedang lemah Kita membutuhkan sesuatu Kita mengingini sesuatu Kita berharap pada sesuatu Dan kita lihat bahwa Sesuatu ini bisa kita dapatkan melalui Doa kita Melalui permohonan kita kepada Tuhan Dan kita berdoa Tuhan Seperti orang kusta ini berkata Yesus Guru kasihanilah kami Kita berharap Itulah hope Itulah pengharapan Setelah pengharapan muncullah faith atau iman Firman Tuhan berkata Lalu Yesus mandang mereka dan berkata Pergilah Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam Dan sementara mereka di tengah jalan Mereka menjadi tahir Di sesi faith tadi Kita belajar bahwa dari Ibrani 11 Iman adalah dasar Dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Setelah kita berharap Setelah kita berdoa Iman Ada disini Engkau akan menanti jawaban dari doamu Engkau akan menanti dari apa yang engkau harapkan Dengan iman Nah 10 orang kusta ini disuruh Yesus untuk menemui imam-imam Waktu itu ketika ada orang kusta Mereka akan dikucilkan dari masyarakat Nah ketika mereka sembuh Mereka harus menghadap imam Supaya dicek Apakah mereka benar-benar sembuh Setelah imam ngecek Dan ternyata mereka sembuh Mereka boleh kembali ke masyarakat Kembali ke keluarganya Nah waktu Tuhan menyuruh 10 orang kusta ini Menemui imam Apakah mereka sudah sembuh? Firman Tuhan bilang Sementara di tengah jalan mereka menjadi tahir Jadi ketika mereka disuruh Tuhan untuk menemui imam Mereka belum sembuh sodara Sekali lagi Firman Tuhan berkata Ketika di tengah jalan mereka menjadi tahir Mereka belum melihat kesembuhan di badan mereka Tapi mereka tetap pergi kepada imam-imam Karena mereka percaya mereka pasti disembuhkan Dan di tengah jalan benar mereka disembuhkan Ketika engkau belum bisa melihat jawaban itu Tapi engkau tetap percaya Itulah iman Itulah faith Jadi dimanakah kasih sodara? Dimanakah love? Bagian ini Seorang dari mereka Di tengah jalan Ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh Ia kembali sambil memuliakan Allah Dengan suara nyaring Lalu tersungkur di depan kaki Yesus Dan mengucap syukur kepadanya Orang itu adalah seorang Samaria Di kisah ini ada dua jenis orang Jenis yang pertama adalah sembilan orang kusta yang lain Mereka dijawab doanya Dijawab harapannya Yang mereka imani terjawab sodara Tapi mereka gak punya kasih Makanya mereka tidak kembali untuk berterima kasih Sekali lagi Sekali lagi saya suka sebuah quote dari sodara kita Yoses Tentang terima kasih Kita sudah terima banyak dari Tuhan Maka kita kasih Ke Tuhan Kasih apa? Kasih gratitude kita Kasih ucapan syukur kita That's why ada kasih Dalam terima kasih Karena kita membutuhkan kasih Untuk berterima kasih Jenis yang kedua adalah jenis orang yang kembali Seperti satu orang kusta ini Dia juga berharap dengan kuat Beriman dengan kuat Bedanya setelah dijawab Dia tahu diri Dia tahu bahwa dia dikasihi lebih dulu That's why dia bisa mengasihi balik Dia bisa berterima kasih Dia punya gratitude Atas kasihnya Tuhan yang diberikan Melalui kesembuhannya itu Ini pesan pertama buat setiap kita Mari jadi seperti orang Satu orang kusta ini Yang disembuhkan Yang tahu terima kasih Yang punya kasih Yang tetap kembali ke Tuhan Setelah harapannya Setelah yang diimani dijawab Bukan cuma datang waktu butuh Bukan cuma datang waktu berharap Bukan cuma datang waktu beriman Tapi ketika dijawab itu semua Kau tahu kau dikasihi Kau kasih balik ke Tuhan Kau berterima kasih That is gratitude Itu pesan yang pertama Pesan yang kedua buat setiap kita Buat engkau yang bilang Kak bagaimana aku punya kasih Sedangkan harapanku saja sudah pudar Imanku saja sudah pudar Bagaimana aku bisa punya kasih Bagaimana aku bisa berterima kasih Sedangkan tidak ada alasan Untuk berterima kasih Semua yang kau harapkan Sepertinya tidak terbukti Engkau sudah malas untuk berharap Sudah terlalu banyak berharap Semua yang kau imani Tidak terbukti juga Imanmu sudah mulai pudar Benar gak sih ini Tuhan Kasih jawaban Kasih pertolongan Saudara 1 Korintus 13 Ya 13 berkata Demikianlah tinggal ketiga Hal ini Yaitu iman pengharapan dan kasih Dan yang paling besar Di antaranya ialah kasih Imanmu pudar Pengharapanmu habis Tapi firman Tuhan bilang Masih ada kasih Karena yang terbesar adalah kasih Lalu engkau bertanya lagi Lah gimana kak? Balik lagi ke pertanyaan yang atas Harapanku gak ada kak Imanku gak ada Gimana aku bisa punya kasih Gimana aku bisa berterima kasih Alasannya Gak ada untuk berterima kasih Amen Ini tidak berbicara tentang kasihmu Ke Tuhan Tapi tentang kasihnya buat engkau Ini tidak berbicara tentang kasihmu Ini berbicara tentang kasih Tuhan Imanmu boleh saja pudar Saudara Karena yang kau imani Tidak terbukti Belum terbukti Engkau bisa saja berhenti berharap Karena yang kau harapkan Gak terbukti But let me tell you this Ada kasih Tuhan Yesus buat engkau Yang kau imani boleh belum terbukti Yang kau harapkan boleh belum terbukti Tapi kasihnya gak perlu engkau buktikan Karena dia sudah buktikan Ketika dia ambil salib itu Dan dia pikul Dan dia mati buat engkau Itu adalah bukti Buat engkau Bahwa dia mengasihi engkau You are loved He loves you so much He saved you So you don't have to save yourself He chose the cross To redeem all of the wrong choices you made Dia menyelamatkanmu supaya engkau gak perlu menyelamatkan dirimu sendiri Dia memilih salib untuk menebus setiap pilihan-pilihanmu yang salah sepanjang hidupmu You are loved Dan itu adalah alasan yang cukup untuk engkau berterima kasih That is a right reason The right reason to be grateful That is one good reason to be grateful Karena dia mengasihi engkau Terus engkau bertanya lagi masalahku gimana kak? Kalau nyawanya saja diberikan buat engkau Kalau dirinya saja diberikan buat engkau Pertolongan sudah pasti diberikan It's on its way Sedang dalam perjalanannya Tunggulah Sambil tetap bersyukur Tunggulah Tunggulah Sambil tetap punya kasih Tunggulah Sambil tetap berterima kasih Karena dia lebih dulu Mengasihi engkau Dan saat pertolongan yang engkau harapkan Pertolongan yang engkau imani itu sudah datang Jangan lupa kembali lagi datang Bawa kasihmu Dan berterima kasih That Is gratitude That Is gratitude That Is gratitude Saya gak tahu Engkau di Di posisi yang mana Apakah engkau di posisi yang pertama Semua sudah dijawab Tapi engkau lupa berterima kasih Atau engkau di posisi yang kedua Engkau merasa tidak ada alasan untuk berterima kasih Tuhan kasih alasan untuk engkau untuk berterima kasih hari ini So engkau yang mana hari ini Firman Tuhan yang mana yang berbicara buat engkau hari ini Saya mau ajak Bareng-bareng undivided worship Mari sembah Tuhan sekali lagi Mari angkat ucapan syukurmu Mari datang dengan kasih Sebab engkau sudah lebih dulu dikasih Mari naikkan Terima kasih Amin Bapak kami bersyukur Sebab engkau sungguh sangat baik buat setiap kami Engkau mengasihi setiap kami Dan itu gak perlu dibuktikan lagi Karena engkau sudah buktikan Ketika engkau ambil salib itu dan mati buat setiap kami Menebus hidup setiap kami Mari bawa hidupmu Mari bawa hidupmu Mari bawa ucapan syukurmu Mari sama-sama sembahir Terima kasih 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 Sing of the goodness of God Your goodness Come on Your goodness is running after It's running after me Your goodness Your goodness is running after It's running after me With my life take time to surrender now I give you everything For your goodness Your goodness is running after It's running after me Sing of the goodness Your goodness is running after It's running after me Yes it is Your goodness is running after It's running after me With my life take time to surrender now I give you everything Your goodness is running after Selamat menikmati 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 Kau sahabat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sungguh indah Sungguh indah Selamat menikmati Sungguh indah 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 Kasih 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 Sungguh indah Sungguh indah Selamat menikmati Kau 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 Saat ku mencari, ku mendapatkan Ku ketuk pintumu dan kau bukankan Sebab kau Bapakku, Bapak yang kekal Takkan kau biarkan Aku melangkah hanya sendirian Kau selalu ada bagiku Sebab kau Bapakku, Bapak yang kekal Kau biarkan ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan Ku ketuk pintumu dan kau bukakan Sebab kau Bapakku, Bapak yang kekal Takkan kau biarkan Aku melangkah hanya sendirian Kau selalu ada bagiku Sebab kau Bapakku, Bapak yang kekal Takkan kau Bapak yang kekal Aku melangkah hanya sendirian 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 Kali yang ku piltah Saat ku mencari ku mendampankan Ku ketuk pintumu dan kau bukakan Sebab kau bapaku, bapak yang kukau Takkan kau biarkan Aku melangkah hanya sendirian Kau selalu ada bagiku Sebab kau bapaku, bapak yang kukau Sebab kau bapaku, bapak yang kukau Sebab kau bapaku, bapak yang kukau Sebuah kehormatan untuk kami Bisa memanggil engkau Bapak Sebuah privilege Bahwa kami bisa memanggil engkau Bapak Karena kami ini anak-anakmu Tuhan Hari ini sekali lagi kami mau berterima kasih Kami mau memberi kasih kami Sebab engkau sudah lebih dulu Mengasihi kami Terima kasih Tuhan Ini ucapan syukur kami Ini gratitude kami Kami serahkan hanya kepadamu Terpujilah engkau di tempat yang tertinggi Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Kami sudah berdoa Amen